Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi menurun ke level 5,3 persen tahun depan. Indikasi pelemahan ini terlihat dari penurunan investasi di kuartal ketiga hanya tumbuh 4,5 persen. Tanda pelemahan pertumbuhan PDB tercermin dari nilai investasi yang menyusut, terutama untuk alat berat dan industri mesin. Selain itu, menurut Bank Dunia, rencana pengurangan stimulus US Federal Reserve membuat pasar modal dunia bergejolak dan menghambat akses Indonesia terhadap dana eksternal. Selain itu, pertumbuhan konsumsi domestik yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan juga ikut melemah. Proyeksi keuangan juga terlihat rentang akibat belanja subsidi khususnya BBM. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, mengatakan Indonesia akan menerima manfaat bila fokus pada investasi jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan moneter sebaiknya tidak menjadi persoalan dominan. Terima kasih telah menonton!